Hai teman-teman, balik lagi dengan saya, Abang Jus, di channel Gebang Gidik Tidak hanya foto, video, atau feel lainnya, aplikasi juga termasuk ke dalam ranah aprivasi bagi sebagian orang Mungkin menginstal aplikasi bukan suatu hal yang perlu disembunyikan dari orang lain Tapi seiring berjalannya waktu, penggunaan sebuah aplikasi dapat memunculkan data-data yang tidak elok Jika harus tersebar atau diketahui oleh orang lain Sebagai contohnya, aplikasi chatting Whatsapp Setelah digunakan beberapa waktu, biasanya aplikasi tersebut akan memuat banyak chat Dan beberapa diantaranya pasti tidak ingin diketahui oleh orang lain Seperti chat mantan yang harus disembunyikan dari pacar misalnya Sehingga tidak sembarang orang bisa mengaksesnya Oke, sebelum lanjut ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman scroll di bawah Ada tombol subscribe dan tombol lonceng Teman-teman klik supaya tidak ketinggalan sama video-video saya selanjutnya Untuk menyembunyikan aplikasi foto, video maupun data disini Saya tidak menggunakan aplikasi pihak ketiga Namun disini saya akan memanfaatkan fitur yang mungkin Anda belum ketahui Yaitu ruang kedua Untuk mengaktifkannya silakan buka pengaturan Lalu cari ruang kedua Untuk beberapa ROM mungkin berbeda ya teman-teman Ruang kedua Klik Lalu Klik yang ini Tunggu sebentar Lalu lanjut Lalu disini saya menggunakan kata sandi Lalu lanjut Lalu mulai sekarang Masukkan pola sandi Untuk ruang pertama Dan disini untuk ruang kedua Konfirmasi Jika sudah Akan tampil seperti ini teman-teman Nah disini teman-teman bisa mendownload aplikasi Ataupun menyembunyikan aplikasi yang Sekiranya itu bersifat privasi teman-teman Kurang lebihnya mohon maaf jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax